Waktu sebagai salah satu syarat untuk bisa menyebut adanya perencanaan ini sebenarnya tidak ada ukuran yang absolut untuk menentukan berapa lama waktu yang bisa digunakan untuk memikirkan secara tenang tentang perbuatan yang akan dilakukan. Waktu itu bisa saja singkat dan bisa juga lama. Waktu itu lama, sekalipun waktu itu lama sifatnya belumlah tentu bahwa orang telah melakukan suatu perbuatan dengan perencanaan. Kata kunci untuk jangka waktu itu adalah soal ketenangan, soal kejiwaan. Jadi sekalipun waktunya panjang tetapi dia memutuskan itu dalam suasana yang tidak tenang tetap saja tidak bisa disebut sebagai telah direncanakan terlebih dahulu. Jadi waktu itu memang sesuatu hal yang relatif akan tetapi saya kira menjadi kewenangan hakimlah untuk menilai soal jangka waktu itu. Terima kasih.